Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Ashadu an la ilaha illa Allah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'an Fakadakallahu subhanahu wa ta'ala Bi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu dhuklubi silmi kafatan Wa la tattabi'u khutwati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Bukan Islam pencitraan Bukan Islam Bukan Islam Bukan Islam Bukan Islam Hati-hati Mau bencoblos Politisi tiba-tiba penampilannya Kala ustaz gasat Aku pake gamis Pake sompok Bagi-bagi kartu nama Pilih saya Sama-sama kita orang Jawa Ada masalahmu Telepon saya 24 jam Di nomor HPku Begitu terpilih Dia ganti nomor HPnya Gak ada begitu disini Gak ada Gak ada Gak ada Kau sana Kenapa kau pilih doko Masuklah Islam secara benar Dan janganlah engkau itu di langkah-langkah syaitan Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Jangan kau musuhi polisi Pernah gak ibu bayangkan bagaimana seenggainya tidak ada polisi di Indonesia Anakmu di gunung Kamu datang lapor di Polres Tolong pak polisi Cari pelakunya Apa katakan Polres Mohon maaf Baru saja polisi bubar Gitu-gitu Hilang motormu siapa kau cari Polisi Siapa kau cari Kau jadi sulamak Dia aja hilang motornya Siapa kau cari Siapa kau cari Polisi Siapa yang diisinkan kita bisa keramaian seperti ini Polisi Maka Jangan musuhi polisi Polisi juga Jangan musuhi ulama Kenapa Karena kalau kau mati siapa mungkus kau Maka yang baik Polisi Intungi ulama Ulama Sayangi polisi Semua Bersatu padu Menjaga polisi Polisi menjaga rakyat InsyaAllah Aman Damai dan sejahtera Wa alaih Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladina amanu lukhdubisil miqafata Waladatabiniu khutuatis syaitan Innahu lakum adu mubin Haa Musuh kalian kata Allah Syaitan Dimana syaitan itu Musuh yang nyata bagi kalian Dan ternyata di tempat ini Banyak syaitan berkeliaran Tadi saya lihat banyak Betul syaitan disini Syaitan yang bukan bocong Apa syaitan yang ada di tengah-tengah kita Bentuknya handphone Aduh Saya suka cerama Syaitan itu suka Kalau tidak perhatikan cerama Selama kau pegang HP-mu Pasti HP-mu aja kulihat Tidak ada cerama Aka ibu-ibu yang pegang HP Saya doakan suamimu kami lagi Ayo Ayo simpan HP Simpan HP-nya Kita mau rekam Ustadz Kalau ibu rekam Pasti suaranya tidak jelas Gambarnya kabur Bagaimana caranya Kalau kita mau dengar Ustadz Itu ada kamera saya bawa Tapi kau bawa pulang kameramu Gampang Buka Youtube Punis Tabrik Akbar Ulang tahun 45 Rokan Hukum 24 24 24 Sudah kutu Ustadz Tidak boleh terputar Aku yakin tidak ada penguat kamu Bukan Aidan Ayo simpan-simpan kamera Simpan-simpan Kalau Bapak siaran langsung bahaya Nanti saya salah ucap Salah ucap viral lagi Contoh guru kita Uas Abdur Somad Ditanya Waktu itu kan Siaran langsung Bagaimana hukumnya main Bagaimana hukumnya main catur Haram Apabila asan kau masih mencatur Dipotong Tua asan Marah lakukan catur seluruh Indonesia Saya juga ditanya Ustadz Bagaimana hukumnya main catur Haram Kenapa Karena aku bunuh Perdana Menteri sama Raja Wahai orang-orang yang beriman Bertakualah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan hadith Ayat ini rasanya tidak masuk di akal Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Nanti mau-mau Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Bupati Mati Aduh Aduh Orang kaya Mati Mati dalam keadaan bercuni Insya Allah Kita tidak akan mati Dalam keadaan bersina Tapi yang bisa mati Gampang kami bisa arahkan suaranya Tapi tolong belikan baju seragam Hei Sedulur-sedulur sekalian Jangan kau beras calekmu Calek Jangan kau sogo rakyatmu Saudara-saudara yang mau jadi pegawai Jangan kau sogo Kalau kau sogo jadi anggota DPR Kau sogo jadi pejabat Kau sogo jadi tentara Kau sogo jadi ISN Selama kecil Kau makan Selama itu Kau makan Kau makan uang haram Kau kekutangan Lalu anakmu Kau jadi polisi Kau sogo Bukhalaidan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikat Ahuyusaduna ala nabi La ayyuhal latina aman Sallu' alaihi Wasallimu tasyi Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang Yang beriman Bersalawatlah kalian Kepada Rasulullah Dengan Sebaik-baik salawat Alayhi bu Buk Ada yang pernah lihat hujan Ada yang bisa hitung air hujan Kenapa Biar banyak Kalau jatuh satu-satu Bisa dihitung Ini jatuhnya bareng-bareng Laju Dan banyak Anda bisa dihitung Tapi ketahuinlah saudaraku Kata nabi ada pahala Perbuatan Yang kalau ditimbang Di air dan kelak Lebih berat Timbangannya Daripada air hujan Apa gerangan Ketika umatku Berkumpul di satu tempat Kata nabi Lalu mereka Bersalawat Bareng-bareng Daripada aku Aku tidak bisa menghitung Betapa banyak pahala Yang Allah Burungkan di tempat Maka Terima kasih Lari situ Tumpas di rumah Bapaknya Banda juga Dia cari Pembang Bisnis Maka saya mau ajak Halo Saya mau ajak Mamanya Yang panas Yang panas begini Yang panas disini Jauh lebih besar Pahalanya Daripada yang di atas sini Ayo kita salawat Salatullah Salamullah Ayo semua Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Masya Allah Nilainya 9,7 Yang biang itu Sekarang Bapak-Bapak Yang pokok semalu Jenis kelamin kita Ayo Kerja-kerja Ayo Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Alhamdulillah Adalah 9,95 Ambilan Alhamdulillah 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 Diam Diam Kita dengerin Ini di atas Hidup Lalu pakai aset, ada kuenya, bunuh lagi. Eh kita dengerin dos-dos ini. Ayo, Pak Buh, Pak Buh, Pak Buh, Pak Buh. Salatullah. 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 Alayasin. Nilainya sembilan koma sembilan. Pak Bupati yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil, kecil juga honor. Masa nasi sama Pak Bupati. Undang Ustadz ulang tahun. Allahu Akbar. Ada kabupaten lain, undang artis. Oh ada juga di sini. Ada juga. Ini jalan keluarnya. Kan sudah terlanjur diundang. Umat Islam itu menghargai undangan. Kalau kau tidak suka, tidak usah datang. Selesai. Tidak usah dibuat-ibuat. Yang undang kalau bikin dosa, kau ambil dosa aja. Aduh. Ya. Maka hari ini diundang Ustadz. Coba kalau Ustadz datang, dikasih ilmu. Kalau artis. Kelihatan dananya, kelihatan pahanya. Eh, neneh, neneh. Cikapet. Kita sekemana ya. Tapi saudara, itu penghargaan Bupati kepada mereka yang suka nyanyi. Kan tidak semua warga suka pengajian. Ada juga yang suka nyanyi. Kalau kamu tidak senang, tidak usah ribut. Kalau ribut kamu patenmu, siapa ribut. Ha. Tidak mungkin saya. Kenapa? Soalnya itu sudah besi. Kalau ini ribut, bagaimana aku kerja? Maka yang baik, yang tidak mau, tidak usah datang. Kalau dia datang, tidak ada penontonnya, sepi. Dia bilang, tidak usah menyanyi pula aja. Maka solusinya, jangan ribut. Yang mau datang, silahkan datang. Kalau ada dosanya, kau tanggung dosa. Aja di sulama, eh tugasnya, sampaikan. Abang. Duduk, 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 duduk. Duduk, 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 duduk. Duduk. Asak pantat kau kasih lihat mamak. Ya. Eh, bu. Bu. Hari ini, ulang tahun 24. Saya kasih oleh-oleh. Bawa pulang. Satu. Utlubul ilma. Belajar. Tuntut untuk pengetahuan. Ibu-ibu sudah tidak bisa jadi dokter. Daftar polisi, poluan, tidak mungkin. Daftar dokter gigi, tidak mungkin. Bagaimana caranya? Anakmu tersekolahkan. Maka ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, sekolahkan anakmu. Tapi saya miskin, Ustaz. Kamu miskin, Tuhanmu Maha Kayak. Bu. Demi Allah, kita sama. Bapak saya, petani. Yang dia kerja bukan sawahnya. Apa yang dia kerja? Yang dia kerja sawahnya orang. Kalau panen, 10 karung naik, 9 karung buat yang punya sawah, 1 karung buat bapak saya. Tapi bapak saya bilang begini, Hei Das'at, Kamu miskin, Tapi Tuhanmu Maha Kayak. Jangan kau pernah berhenti sekolah. Akhirnya, Pegangan itu saya pegang. Maka bapak dengar itu tadi, Gelarnya Das'at banyak sekali. Sekolah. Ayo ibu. Sekolahkan anakmu. Alhamdulillah sekarang, Ada wajib belajar 9 tahun. Kalau dia sekolah negeri, Tidak berbayar. Dibayarkan bukunya. Dibayarkan gurunya. Insya Allah, Anak kalian, Sedulur-sedulur sekalian, Akan menjadi anggota DPR nanti. Akan menjadi tentara. Akan menjadi polisi. Akan menjadi ASN. Sekolah. Imam Ali pernah ditanya, Ya Ali, Jika kau disodorkan mentara harta dengan ibu, Kamu pilih mana? Ibu-ibu, Kalau saya kasih kitab dengan iphone, Pilih mana ibu? Kitab, Eh, Pencitraan. Eh, Bohong-bohong lagi. Pasti pilih handphone. Ali bin Abi Talib, Kau pilih mana Ali? Ali pikir, Punya pikir. Kamu pilih mana? Kata Ali bin Abi Talib, Saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Ada tiga kelebihan ilmu dibanding harta. Apa gerangan? Satu. Harta setengah mati kamu jaga. Ali bu. Kipas tapi lihat ke saya. Kalau ibu capek kipas, Kipas kipasnya kau panci tenang, Kepalamu kau kasih goyang. Kata Ali bin Abi Talib, Harta kamu jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Ibu punya uang satu juta. Kasih masuk kaleng-kaleng. Kalengnya dikembok. Sudah itu kaleng, Dikasih masuk gemari. Gemarinya dikembok. Sudah berapa gemboknya? Dua. Keluar kamar, Gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? Dua. Keluar rumah, Gembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? Dua. Keluar pagar, Gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? Lima gemboknya. Sampai di pasar, Hilang kuncinya. Setengah mati, tok. Uang kamu yang jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Bagaimana buktinya? Coba lihat pejabat yang ada di atas. Pak Bupati dijaga Satpol PP. Polisi Setengah. Ini yang masih. Oh, saya tahu lagunya Satpol PP. Apalagi Pak Gowai Honor. Apa lagunya? Berrakit-rakit dahulu, Berenang-renang ketepian. Sakit-sakit dahulu, Susah-susah dahulu, Lalu kemudian. Dijaga beliau ini. Kenapa dijaga? Karena jadi pejabat. Kenapa jadi pejabat? Karena dia pintar. Tidak mungkin jadi pejabat kalau dia beli-beli. Iya, Toh? Dua. Kelebihan ilmu. Dengan ilmu, kamu bisa dapat harta. Tapi dengan harta, belum tentu kau dapat ilmu. Ada buktinya, Ustaz. Di kampung saya ada orang kaya. Jurangan tambah. Tapi tidak ada sekolahnya. Diajarlah membaca sama anaknya. Ayo. Baca, Pak. Belajar. Dia-dia gambar. PEP. Gambar P. P. S.O. 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 D.N.T. O.N.L. Dia. Dia masuk ke mal. Tahu mal, Ibu? Tahu. Mal. Itu pasar mewah. Canggih dalam gedung. Tiba-tiba masuk, dia lihat tanggal ini. Tahu tanggal ini? Dia naik turun. Tiba-tiba ada tertulis tanggal ini. Open. Besar betul kau bikin kuenya. Open di kampung itu kan bikin kue mentega. Besar betul open ngaji. Nah, tiba-tiba ada orang Tionghoa. Dunia kan Tionghoa putih. Dia mau masuk, dia bilang, Hei! Jangan kau masuk! Panas! Jangan masuk! Masuk. Orang Tionghoa. Dia tutup pintunya. Selama beberapa saat, dia buka pintunya. keluar orang-orang Afrika. Tionghoa sudah bilang jangan kemasuk. Kamu sudah tahu. Padahal lah ia masuk, lah ia keluar. Kenapa? Karena dia beli-beli. Beli-beli. Ya. Tapi kata lagi, dengan ilmu, kau bisa dapat harta. Mana buktinya, Ustaz? Bu. Eh, Bu. Dengan ilmu, kau bisa dapat harta. Mana buktinya? Satu latihan. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Dupat dia belikan. Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang. Pulang. Makanya belajar. Hei! Belajar. Pulang, dapat honor. Oh, tapi karena tertukar honorku. Kasian. Kalau gitu saya di mobil, saya buka amplop. Hei! Susunan acara. Silap. Gana wanita buru-buru? Salah kasih amplop. Dia dikasih saya, susunan acara. Dengan telpon, mau maaf, Ustaz. Dio, salah kasih kau. Susunan acara. Coba saya sudah sampai rumah, nanti istri saya mengamu. Iya, pula. Hei! Yang ketiga, kelebihan ilmu. Ilmu, kasih orang bertambah. Harta, kasih orang berturang. Apa artinya, Ustaz? Kalau ibu punya uang 10 juta, kasih temanmu 5 juta, maka uangmu tinggal berapa? 5 juta. 5 juta. Sementara ilmu, saya tahu al-fatihah. Ibu tahu al-fatihah. Ajarkan tetangganya. Dia hafal al-fatihah. Maka bertambah ibu. Ibu, itu disebut amal jari. Tidak ada orang belajar. Belajar ngaji. Ayo baca al-fatihah. Sudah hafal. Sudah-sudah. Mana al-fatihahku? Jangan al-patiahku. Tidak mungkin. Arta, kasih orang kurang. Ilmu, kasih orang nambah. Maka belajar. Dan orang yang belajar, Allah janjikan, Biar fa'illahul ladhina amanu binkum wal ladhina'ubun ilma dan raja. Allah angkat raja. Mana buktinya? Saya kalau datang satu tempat, Masya Allah. Adi sahaja dijemput pakai handy. Pulang pakai handy. Turun, I have selfie ustaz. Selfie ustaz. Selfie. Pulang ustaz. Kabur. Pulang ustaz. Kabur dalam hati kuku. Kamu yang kabur. Saya juga heran. Saya jelek, kecil, ritam, besik. Kok banyak yang mau foto ya? Saya memang tidak gagal. Tapi saya perlu pesona. Salahullah. 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 Ala doha Rasulillah. Salahullah. Salahullah. Ala yasir. Hadirillah. Keras, keras, keras. Betulan, keras. Salahullah. Salahullah. Ala doha Rasulillah. Salahullah. 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 Ala yasir. Hadirillah. Oleh-oleh pertama, belajar untuk ilmu. Yang kedua, sidun arham. Sampungkan kami persaudaraan. Dekat-dekat, pilpres. Mau pilih A, silahkan. Mau pilih B, silahkan. Mau pilih C, silahkan. Tapi jangan kau berbusuhan. Bu. Bu. Pak. Masih ingat 2019? Siapa yang bertanding? Jokowi lawan Prabowo. Iya toh? Selesai pilpres, Jokowi dengan Prabowo berkawan di kabinet. Kamu masih bertengkar yang lalu. Maka pilpres ini jangan musuhan. Pil caleg, silahkan kau pilih yang kamu suka. Jangan kau hina. Nah, orang yang pilih. Kamu mau pilih B, silahkan. Jangan jelekan si B. Kamu mau pilih C, silahkan. Jangan jele-jelekan si A. Maka yang baik, silahkan codos yang kamu mau tanpa menghina calonnya orang. Aman kita. Eh. Gagas hari sulat lah. Apa yang membuat orang berpecah belah biasanya politik yang kedua yang menyebabkan orang berpecah belah apa? Kesombongan. Apa yang membuat sombong, kata Nabi? Ada empat hal. Yang pertama, bertambahnya jabatan. Jadi, kepala dinas jangan sombong. kau jadi kepala dinas kau jadi kepala dinas karena disuka sama bupati. Biar bupati suka sama kamu, kalau istrinya bupati tidak suka sama kamu, hancur. hei, kepala dinas mau sombong, pres. Jadi anggota DPR jangan sombong. Kau bisa jadi anggota DPR rakyat kau dicoblos. Coba kalau tidak dicoblos. Kamu cuma jadi calek. Maka jangan sombong. Jadi, Ustadz, jangan sombong. jangan menghasut. Bapak Ibu pikir saya hebat. Bukan. Kenapa saya bisa sampai di sini? Karena ada penontonku. Coba kalau saya di sini cerama satu jam berapi-api. Tidak ada yang nonton. Dapat Pak Bupati. Sudah lama sakit itu, Pak Ustadz. Maka jangan sombong. Jadi kaya, jangan sombong. Apakah orang kaya pakai emas sombong? Tidak. Apa itu sombong? Meremehkan orang miskin. Ibu-ibu yang cantik-cantik di sini, silakan pakai emas berdiam. Allah kasih kau rezeki. Tapi jangan sombong. Apa itu sombong? Meremehkan orang lain. Jangan sombong. Hei. Hei. Jadi kaya, jangan sombong. Jadi Ustadz jangan sombong. Jadi pejabat jangan sombong. Kalau pejabat sombong, kata Nabi. Ganiyun mutakampir. Orang kaya yang sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum. Kenapa dia sombong? Pejabat, dia lah. Pantaslah dia pejabat. Kenapa dia sombong? Dia ngagak. Dia pantaslah. Dia cakep terkenal satu Indonesia. Kenapa dia sombong? Dia kaya. Pantaslah apa saja dia bisa beli. Pantas. Tapi temannya setan. Tapi kalau kau sudah miskin, sudah terkenal, jelek, pengukuran, bau ketiknya, musuh mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Apalagi penyebab putusnya persoderaan, gibah, dan fitnah. Dekat-dekat pil caled, dekat-dekat pil pres, dekat-dekat pemilu, banyak hoax beredar. Hati-hati, bu. Ini muka-muka-muka gosip. Ya. Saya tadi saja lewat, ada gosip saya. Eh, itu juga bajunya yang viral. Bukan gosip. Eh, dia gosip, tapi bukannya dong. Apa? Apa sih? Nah, maka, ya bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada orang senang dicerita. Tidak ada orang senang diungkap baiknya. Begitu kau cerita jeleknya orang, maka akan putus persoderaan. Ya, ibu? Panas ya? Panas ya? Kalau begitu, saya minta air pengadam kebakaran sempur. Bisa, ibu? Bisa? Bisa? Saya, ibu, sudah basah ketik. Ibu-ibu juga ya? Boho, kalau tidak. Ibu-ibu juga ya? Ibu-ibu juga ya? Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Halimillah Oleh-oleh ketiga. Tadi pertama, tuntut ilmu. Yang kedua, jaga persatuan. Yang ketiga, ibu-ibu, ke mana ibu pergi, ada huduk. Ada apa, ibu? Ada apa? Mau pergi pasar, huduk dulu. Ada adik mau pergi sekolah, huduk dulu. Bapak-bapak polisi, mau pergi kerja, huduk dulu. Anggota DPR mau pergi sidang, huduk dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip, huduk dulu. Apa kelebihan orang yang selalu ada huduknya? Kata Allah, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Orang yang selalu ada huduknya, kata Allah, ennallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbol dicintai oleh Allah. Ibu, mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Aduh. Biasakan, ibu. Orang kalau sudah dicintai Allah, ibu, apapun dia minta, pasti dikasih. Ya Allah, berikan saya menantu yang soleh. Allah kirim menantu yang soleh. Ya Allah, berikan saya istri yang baik. Allah kirim istri yang baik. Ya Allah, tambahkan rezekimu. Allah kasih rezekimu. Lalu ada yang tanya, Ustaz, saya selalu huduk, Ustaz. Setiap saat saya huduk. Tapi kenapa yang saya minta Allah tidak kasih? Percaya, apa yang ibu bapak minta, pasti tidak baik. Ya Allah, berikan saya istri yang cantik. Eh, kenapa jodohku jelek? Itulah yang takdirmu. Karena kalau istrimu cantik, kau menderita. Kenapa? Kau jelek. Ya. Jangan pernah sangka bodoh. Kalau sudah huduk, kamu minta ya Allah, berikan saya mobil. Kau tidak dikasih. Allah tahu, kalau ada mobil mutabrakan, kau lebih awal meninggal. Ibu, dulu saya daftar tentara. mau jadi akabri. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Minuh tukang gosimu. Selalu lihat saya ceper. Teman saya lulus. Dia polisi. Pakai baret merah karena resense. Dua bunga AKBP. Resense baret merah. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Tapi Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, boleh baret hitam sampai baret merah. Bucara Maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Ibu, orang yang selalu ada uduknya, dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada uduknya, terhindar dari dosa. Kok bisa? Coba. Ibu, kalau ada uduk, mau tidak jabat tangan sama laki-laki? Jangan, jangan, jangan. Saya ada uduk. Coba. Saya, meskipun ibu harus tahu, mashab syafi'i, jabat tangan sama mukaan mahram, itu batan wuduknya. Tapi Imam Ahmad, selama tidak nafsu, tidak batan wudukmu. Maka saya, kalau masih sui saya di Inghas, yang cewek-cewek masih muda, saya jabat tangan. Tidak. Kenapa? Dia muda. Saya muda. Dia cantik. Tuhan sedang menggosok. Saya tidak berjabat tangan. Eh, masa ustadz. Saya manusia biasa. Tapi kalau emak-emak, yang 65 tahun, yang sudah muka masakaratil maut, begini. Muka-muka selama. Ya, ya. Nah, karena ikmah ini, saya jabat tangan. Kenapa? Tidak mungkin saya nafsu sama mama. Tidak tahulah kalau dia nafsu sama saya. Yang ketiga, orang yang selalu ada wuduknya, bercahaya wajahnya nanti di akhir. Dia akan datang menghadap kepada Allah, bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena biasa dan selalu ada wuduk. Apakah ibu-ibu mulai hari ini dan seterusnya, oleh-oleh ulang tahun hororokan hulu, selalu ada wuduk. Ustaz, sudah ada wuduk. Tiba-tiba, wuduk lagi. Ustaz, tidak habis. Kok sedikit aja kebua? Biar sedikit. Tapi, batal. Bagaimana kalau kencing? Batal. Yang penting, saudaraku, jangan kok kencing sopir. Pernah lihat kencing sopir. Muka selama pintunya. Masih ada satu kedes? Bagaimana caranya? Kalau tidak ada air, panggil daun. Ini rahasia lagi. Yang kasih lihat ini. Ambil daun, tiga lembar. Lembaran pertama, gosok ke bawah. Lembaran kedua, gosok ke atas. Lembaran ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu caranya. Jangan kok gosok begini. Dan makoh, dia. Kenapa aku tertawa? Ini haruslah laki-laki. Atau ibu unuh juga kasih daun. Oleh-oleh ketiga, selalu ada unuh. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Ibu-ibu ada masalah, berdoa. Ibu-ibu, ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada enggak? Semua punya masalah. Isteri cantik? Masalah. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri, istri jelek, dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Bukan aja deh, nanti semenisun. Sudah sampai mana kok bang? Tak jadi semenceret. Isteri jelek masalah. Isteri cantik masalah. Dulu, waktu kuliah SMA, apa masalahnya? Mau jadi tentara. Sudah jadi tentara, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi wakil bupati. Sudah wakil bupati dua priode, selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah wakil bupati dua priode, kurangkan menjadi lagi wakil. Mengerti to? Apa masalahnya dulu waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Malum. Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas? Mau jadi sekta. Sudah jadi sekta, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau dua priode. Sudah dua priode, ditangkap KPK. Maka ketika ada masalah, ibu berdoa. Saya lihat ibu-ibu semua rajin berdoa. Tapi sayang seribu sayang, di mana berdoanya? Di medsos. Berdengkar sama suaminya, berdoa, Ya Allah, lindungilah ke tanggaku. Siapa yang kau berdoa di Facebook? Disibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. ibu-ibu semua yang kau berdoa di Instagram. Ya Allah mudahkan ujian itu. Di mana berdoa? Selesai sholat. Berdoa lah. Dan berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa, kata Nabi, pakai bahasa ibu. Bahasa Jawa, Monggo. Bahasa Sunda, hangga. Bahasa Bugis, abe. Silakan. Yang penting pakai bahasa yang kamu tahu. Daripada pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau punya anak soleh, tapi doa yang dia baca, doa minta hujan. Bingung malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Mau punya anak soleh? Mau. Ini doanya. Ayo ikut rame-rameh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima resyat lana. Ikut-ikut saja. Karena kau tidak tahu artinya. Itu doa. Makan. Makan berdoa. Makan saya hari-hari. Ya Allah. Cabe sudah saya. Suami saya. Di marah-marah. Dia kira-kira. Yang tahu. Ya Allah. Buat dia tigur cepat. Doa. Eh. Eh. Doa. Tapi. Tidak mungkin doa mau dikabungkan. Kalau kau tidak sholat. Maka kuncinya. Sholat. Selasih sholat keberdoa. Ya Allah. Berikan saya anak yang soleh. Ya Allah. Saya terima nasibku miskin. Ya Allah. Saya terima nasibku. Bukan hanya rakyat biasa. Masih ngontra-ngontra. Tapi akan derajat anakku. Ya Allah. Budiakan anakku ya Allah. Jadikan dia orang sukses. Budapkah biaya memangkat derajatku. Amin. Ya Rabbal Alami. Ustaz. Kenapa orang selesai berdoa dia begini? Itu variasi. Boleh tidak ada. Lalu kenapa orang berdoa selesai berdoa dikasih gini? Itu dari nyambung. Tidak ada hadisnya. Tidak ada perintah. Amin. Ya Rabbal Alami. Kenapa? Dari pangkas. Masa itu gak pasal selesai berdoa. Amin. Ya Rabbal Alami. Tidak nyambung itu. Tapi. Tapi dengar. Biar ibu berdoa 24 jam. Kalau tidak sholat. Tidak akan sampai doamu. Kenapa? Passwordnya. Kuncinya. Doa adalah sholat. Dengar baik-baik yang tidak sholat. Terutama ibu-ibu ini. Yang banyak yang tidak sholat. Kalau selesai haid. Kata suaminya. Kenapa temukan sholat? Biasanya cuma 5 hari. Kata suaminya. Kasi ada sedikit-sedikit. Kata suaminya. Pobong. Apa bohong. Saka suaminya. Katawakan yung mabayan kanini niya sendiri. Eh. Sholat. Apa lagi. Apa itu? Sarukan. Ah. Sin, sin, sin. Saka sekundin. Sahukan. Versi. Taukan hulu. Sudah-sudah-sudah ya. Bo. Salam-salam lagi. Masa. Jangan ngaku sabukannya. Eh. Masa. Eh bu. Eh. Eh. Duh. Empat. Lima. Muliakan suaminya. Eh. Bu. Rajin pengajian. Senin kami sekuasa. Tadarus setiap hari. Tapi kau maki-maki suamimu. Eh. Suamiku jelek. Katirmu. Eh. Jangan hina suamimu. Boleh marah. Tapi jangan hina. Kalau marah. Oleh. Tidak usah. Kapan waktu dulu kau baik ketul. Sekarang kau kemalas. Bawaannya judi aja. Boleh. Tapi jangan maki. Memang kau komplok. Junggu. Eh. Jangan. 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 Eh. Bo. Kalau tidak senang sama suamimu. Bukan dengan menghinanya. Bukan dengan memakinya. Tapi apa. Kau minta cerai baik-baik. Bisa. Tapi banyak saya lihat rumah tangga. Bertengkar. 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 Ambil lagi. Ambil lagi. Sini. 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 iya mantapun iya sami-sami aduh iya masyarakat saya masih ngulama-lama tapi panis ini ya sudah satu jam lebih Bu bila kamu di sisi hati rasa suatu coba kalau suaminya barangkasih itu lagu yang ngomong-ngomong lagi kok peluk dari belakang insaplah wakala manusia nah itu kau coba langsung dengan puter di dirimu puter ke kemele suamimu pergi kerja ke sholat Tuhan ibu mau gak suamimu dapat rezeki yang baik rezeki suamimu bukan suamimu yang tentukan rezeki suamimu bukan bupati yang tentukan rezeki suamimu Allah yang tentukan maka istri yang baik sholat Tuhan ibu saya itu kalau sudah siap sarapannya jam jam 7 sudah jam 8 mandi mandi dia usia sekarang dia 88 tahun mandi sudah mandi sholat Tuhan sudah sholat Tuhan dia berdoa dia gak doakan dirinya tapi siapa yang dia doakan anaknya ya Allah berbaiki kehidupan dunia anak saya kalau ibu sudah berdoa arasnya Allah bergetar maka ketika suamimu pergi cari apa kau berdoa ya Allah engkau yang maha kaya engkau yang mengatur kehidupan dunia kami jika rezeki suamimu masih diatas lagi turunkan ya Allah jika masih dalam tanah munculkan jika masih sedikit cukupkan jika masih jauh dekatkan yang paling pentingnya Allah berkahkan sudah ikut waksab sholimu bang jangan menghalalkan segala cara sabar kau bang dalam mencari nafkah baru saya kudoakan dalam sholat Tuhan ku insya Allah Allah berkahi penghasilanmu salam sayang selalu dari krimu di rumah mwah baru kau kirim lope-lope mwah pernah ku whatsapp suamimu begitu? pernah? pernah? paling whatsapp jangan lupa singgabri gas hey go ole ole sayang suami dia kan suami kan ku pasti takut takut suamimu gimana kau? gimana kau? di kantor bong ini kau di kantor ha? coba pinjokor he 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 ini semua ini ini ada di sini suami takut suamistrinya banyak 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 berarti kau jadi laki-laki laki aku takut suamistrimu semua gajimu dia ambil dia kasih pecah pecah piring ustad Bantu kasih pecah sebuah piring Dia pecahkan gelas Bantu pecahkan gelas Kenapa? Piring gelas boleh dibeli Harga diri sebagai suami Tidak boleh dinyai-nyai istri Jepner Jepner Ini orang Melayu saya tahu Takut sama istrinya Kalau kami orang bugis Tidak takut sama istri Cuma istri lebih berani Kalau istri muliakan suami Suami muliakan istrimu Tanang ibu, saya bila kau Bayangkan, rumah sudah kecil Ngontrak-ngontrak Tidak beraseh Makan seadanya Istri jelek Suami tidak cakwa Bertengkar melulu tiap hari Kapan kau bahagia? Kalau orang kaya Kejabat Suka bertengkar Mereka kejabat Enak makannya Di mana-mana dikawal Rumahnya mewah Paling tidak dia bisa bahagia Dengan kekayaan dan kebakannya Kalau kamu sudah pengangguran Kalau kamu sudah pengangguran Jenek Suka bertengkar Menterak-menterak Makan kebahagia Maka ulang tahun kali ini Jadilah keluarga yang bahagia Cara bahagianya Istri muliakan suami Suami cintai istri Bagaimana caranya? Ya satu Nabi itu kalau minum Nabi itu kalau minum Romantis Kalau dia minum Dia kasih istrinya lagi Nabi minum lagi Kasih lagi istrinya Hebatnya Bekas minumnya Nabi Istri Bekas minumnya istri Itulah bibirnya Nabi juga Ditempelkan Jadi kalau misalnya Isa minumnya disini Nabi juga minum disini Coba perhatikan besokan Kira kalau bapak minum Kekan istri Heh Kau ketemu dengku ya Apa lagi Nabi setiap waktu ke rumah Dia sedekah kepada istrinya Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya Dia cium hidatnya Maka mulai besok Kalau kau tidak bisa sedekah berlian Tidak bisa kau bersedekah Baju mewah Tidak bisa kau bersedekah emas Sedekah istrinya dengan cara apa Cium hidatnya Maka ibu-ibu Mulai besok kalau suamimu mau keluar Intah sedekah Kau pergi suami Hei sedekah Masih kau sedekah Kau kekai kau Kau Pernah kau cium suamimu Dak pernah Pantes dicium sama perempuan lain Nah Oh saya kalau mau pergi dakwah, mau pergi mengajar di kampus, mau pergi ceramah Oh istri saya itu mamanya C dicium saya Dia cium di tangan saya Sudah itu dicium ini Mata satu kali kanan Kiri satu kali Pilih agak lama Sudah itu dia usap dada aku, tapi Allah, itu biasa saya ngadu sama sopir saya Dia usap dada aku, lalu dia bilang, Ustaz, ridahin saya Ridahin saya Sebelum saya bilang, iya saya ridahin kau, dia tidak tutup pintu mobil Nanti saya bilang, iya sayang, saya ridahin kau, baru dia tutup Amalkan besok Makanya mau baik Dia ketawa, saya sedusin Agak begitu, suamimu akan ke sini, kalau saya kesukur Tapi, ibu sikat gigi dulu Yang masyarakat sama suami, dua hari gak sikat gigi Tidaknya ada benda hitam Panjang bunuh ketiknya Kelihatan tadi BH Dan suaminya, eh, kelihatan semua tadi BH, kelihatan tetangga Apa dia bilang, kan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasih Habibillah Nabi bilang begini Perempuan Kalau dia sholat lima waktu Dia puasa Ramadan Dia jaga harga dirinya Dan dia tak hati perintah suaminya Kata Nabi Tadahunirkan Nabi Salam Silahkan komasuk surga dari pintu mana yang kamu suka Maka ibu-ibu Dia mau datang berjubur Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulullah Maka apa yang saya sampaikan lima ini Amalkan dalam kehidupan sehari-hari Ada orang pergi haji hanya karena banyak duitnya Pulang haji tidak bagus akhlaknya Ada orang mau sekali naik haji Tapi tidak ada duitnya Tapi dia amalkan kelima ini Kalian Lebih mulia di sisi Allah Daripada mereka Yang pergi haji Hanya karena status sosial Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Orang bubis tidak tahu berpantun Saya mohon maaf Saya tidak bisa berpantun Tapi menghormati masyarakat Rokan Hulu yang berulang tahun ke-24 Saya coba-coba berpantun Buah nangka buah kemiri Buah salak buah rambutan Itulah buah-buah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh